Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membahas tentang webinar mengenal lebih dekat keragaman rumput laut di Indonesia alga merupakan sekumpulan organisme autotroph maupun heterotroph yang mempunyai fungsi yang nyata dan tidak memiliki organ. Sebagian besar alga adalah fototroph yaitu memproduksi makanan dengan bantuan cahaya ada pula yang memperoleh nutrisi dari kombinasi fototroph dengan osmotroph maka alga memiliki manfaat penting baik secara ekologi maupun ekonomi manfaat mikro alga secara ekologi adalah berfungsi sebagai produksivitas primer dan sumber makanan baik biota laut selain itu makro alga dimanfaatkan juga sebagai habitat asuhan dan juga habitat perlindungan bagi bagi biota laut yang kecil fungsi fungsi makro alga secara ekonomi yaitu sebagai obat-obatan dari sumber pangan Indonesia memiliki kekayaan makro alga sekitar 36 suku 286 marga dan 911 jenis spesies 201 jenis spesies alga hijau 146 jenis spesies alga coklat dan 564 jenis alga merah 564 jenis alga merah alga merah menempati spesies terbanyak di laut Indonesia kemudian alga hijau setelah itu alga coklat makro alga dengan keragaman paling tinggi di Indonesia yaitu yaitu seriosum 64 spesies komerva komerva sekitar 24 spesies halimeda 26 spesies gracieralia sekitar 26 spesies laurensia 19 spesies dan tukema sekitar 16 spesies sebenarnya makro alga di Indonesia sebelum 2021 dan saat ini yaitu di Sumatera sekitar 186 spesies sedangkan saat ini 190 spesies di Jawa sebelum tahun 2021 ada sekitar 336 spesies sedangkan saat ini 400 spesies Bali dan Nusa Tenggara sebelum 2021 sekitar 389 spesies saat ini 393 spesies Kalimantan sebelum 2021 mempunyai sekitar 119 spesies sedangkan saat ini 213 spesies di Sulawesi sebelum 2021 ada sekitar 398 spesies sedangkan saat ini 405 spesies di Maluku dan Papua sebelum 2021 ada sekitar 368 spesies sedangkan saat ini terdapat 372 spesies hasil yang ditemukan dalam kajian pantai di Pulau Sumba ditemukan sekitar 79 jenis alga mulai dari 37 alga hijau 22 alga merah dan 22 alga coklat termasuk di dalamnya 59 alga yang digunakan dalam pangan dan 38 jenis alga yang digunakan untuk obat-obatan sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton